Baik, selamat siang Kita akan belajar Memasang pom padap untuk Pengurasan rembesan air kotor Dari dinding pit leaf Jadi seperti kolam Ukuran 2 x 2 x 2 meter Jadi kurang lebih 6 meter kubik Ini karena banjir Jadi airnya rembes ke dalam lift Dan tentunya mengganggu dan membahayakan Untuk listriknya atau keselamatan untuk manusianya Nah ini kita akan kuras Dengan pompa yang ada seadanya Karena pompa untuk sampetnya Masih belum ada Kita terpaksa memakai pompa Dap rumahan yang Tersedia Dan kita kompliti dengan Peralatan seperti memasang pompa Jadi itu pertama pompa dap kapasitas 75 liter per menit Dengan pipa connection untuk Shable dan jetnya Satu sprapat in dan satu in Kemudian dibawah itu ada jetnya Kemudian foot fallop atau tesen clap Kemudian baru pipa Satu in yang dilobangin Dengan gergaji atau lubang bur Supaya bisa mengisap air Dari bawah Kemudian itu pipa merah itu adalah Untuk yang satu sprapat isapnya Kemudian yang hijau adalah pipa Untuk pendorong jetnya Supaya lebih kuat Kemudian masuk ke pompa Kemudian dari pompa Semestinya itu ada pressure tank Tetapi kita lepas dan kita ganti Dengan dop Sobdrat luar Satu in Kemudian keluar mestinya Pake pipa satu in Tapi karena adanya pipa Tiga perapat Kita memakai pipa Tiga per empat Sehingga semestinya Aliran airnya Besar dan cepat Tapi karena dengan menggunakan Pipa yang kecil Waktunya kurang lebih tadi Satu setengah jam sampai dua jam Baru terkuras habis Kalau pipanya lebih besar Tentunya akan Mengalir juga volume lebih banyak Dan lebih cepat Nah kemudian dari Pem pompa dap Yang diisap dari air Di ruang pit lip Dimasukkan ke dalam Bak kontrol Di basement yang Ada pompa sampitnya Berwarna merah itu Itu pompa sampit Kekuatannya cukup besar Kemudian dari pompa sampit Mendorong atau mengisap Mengisap dan mendorong Air kotor yang di basement Naik ke atas Dengan pipa Satu setengah Atau dua in Kemudian dibuang ke atas Naik kurang lebih Empat meter Masuk ke saluran Got Nah ini sedikit penjelasan Tentang gambar Cara memasang Pompa dap Sederhana untuk Menguras air Rembesan Di ruang pit lip Nanti akan kita Lihat di Lapangan Gimana dengan kondisi Hujan dua hari Berturut-turut ini Rembes air Ke basement Dan masuk ke ruang Pit lip Yang mengganggu Atau membahayakan Daripada Lestrik Untuk operasi Liftnya Nah demikian Pengalaman ini Semoga berguna Terima kasih Dan kita ke lapangan Selamat siang Baik Dari penjelasan Gambar tadi Kita ke lapangan Ini adalah ruang Pit lip Yang sudah Kemasukan air Ini adalah Mata jet Untuk jet pump Ini adalah Pompa dap Yang sedang Dirakit Dan ini Sudah terpasang Pipa Dua putih Itu adalah Satu seprapat Untuk Hisapnya Kemudian Jetnya mendorong Dengan pipa Kembali lagi Satu In Kemudian Masuk ke pompa Kemudian dari pompa Ini Disalurkan Ke Lantai Atau nanti Ke ruang Bak kontrol Yang akan Disap Oleh pompa Sampet Ini memakai Pipa Tiga perapat In Semestinya Satu In Karena adanya Tiga perapat Sehingga Pengurasannya Akan lebih lama Karena debitnya Lebih kecil Ini tadi Waktunya Kurang lebih Satu setengah jam Sampai Semestinya Satu setengah jam Tetapi ini tadi Sampai Tiga jam Ini Disementara Disambung Pakai Selang hidran Sepanjang 30 meter Disalurkan Ke Bak kontrol Ruang Ini Yang ada Pompa Sampetnya Kemudian dari Pompa Sampet Nanti akan Dibuang Ke lantai Atas Ini kebetulan Lantai Basement Sepanjang Naik 4 meter Kemudian Dibuang Ke saluran Got Atau Saluran Kota Ini Pipa Pipa Tiga Prapat In Dimasukkan Ke selang Memang Masih Sementara Karena Darurat Adanya Material Yang ada Di Lapangan Cuman Itu Sementara Bisa Dipakai Dulu Sambil Nanti Kita Akan Ganti Yang Lebih Sesuai Nah Ini Masih Terpasang Darurat Juga Pempadap Pekas Dengan Material Pekas Juga Yang penting Bisa Dipakai Sementara Untuk Menguras Ini Ruang Bitlift Dua Kali Dua Kali Dua Airnya Kurang Lebih 5 Sampai 6 Meter Kubik Dengan Kapasitas Pompa 75 Liter Per Jam Eh Per Menit Kurang 4500 Liter Per Jam Ini Ruang Bitnya Masih Sudah Tersedot Tinggal Tiga puluhan Centi Sudah Sudah Berjalan Kurang Lebih Tiga jam Ini Di Pompa Bak Kontrolnya Yang Dikeluarkan Oleh Pompa Tadi Ini Nanti Didorong Disap Ke Atas Dengan Pompa Sampet Kesaluran Kota Demikian Penjelasan Sedikit Ini Dan Pengalaman Ini Semoga Berguna Terima Kasih Dan Salam Strum Sampet Bola Tidak Sampet Bola Sampet 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 Bola Bola